Hai teman-teman kembali lagi di channel lepon sepuluh case kali ini kita akan mengamah rumah Spongebob Squidward dan Patrick teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik subscribe like share kepada teman-teman kalian agar saya lebih semangat membuat tutorial seputar menggambar yang pertama kita buat rumahnya petrik teman-teman kita buat seperti setengah lingkaran lu sudah selesai membuat seperti setengah lingkaran kalian buat antenanya antena rumah petrik rumah petrik yang memiliki antena satu-satunya teman-teman rumah petrik saja yang memiliki antena teman-teman kita buat antenanya setelah itu kita buat rumah Squidward teman-teman seperti apa nomen seperti menggambar rumah pelantau teman-teman seperti gelas bentuknya teman-teman kita buat jendelanya setelah itu kita kembali membuat garisnya kita buat garisnya setelah itu kita kreasikan ke membuat apa namanya membuat jendelanya kreasikan inilah jendela kayu teman-teman setelah itu kita membuat matanya rumah Squidward teman-teman rumah Squidward memiliki mata teman-teman setelah itu kita buat hidungnya hidung rumah Squidward setelah itu kembali kita membuat matanya setelah itu kita kembali membuat hidungnya teman-teman sangat mudah sekali ini tutorial ini teman-teman setelah itu kita buat telinganya telinga rumah petrik eh bukan rumah petrik teman-teman rumah Squidward gitu salah saya bilang teman-teman maaf teman-teman kita buat telinganya rumah Squidward setelah itu kita buat teman-teman sangat mudah sekali menggambar rumah tiga kartun ini teman-teman yaitu petrik Squidward dan spongebob teman-teman spongebob teman-teman setelah itu kita buat rumahnya yang paling keren abis yaitu rumah nanas spongebob teman-teman kita buat bentuknya menyerupai rumah petrik teman-teman menyerupai rumah petrik tapi rumah petrik batu dan rumah spongebob adalah buah nanas teman-teman kita buat jendelanya setelah itu kita buat apa namanya kerasi di jendelanya kita buat maganga pintunya pemuka pintunya kita buat setelah itu kita kembali membuat penuhnya membuat rumahnya membuat untuk rumahnya kita kembali membuat bentuk rumahnya setelah itu kita membuat penuhnya ini di rumah spongebob aja yang memiliki ini teman-teman seperti teropong teman-teman seperti teropong yang atau apa namanya ini teman-teman seperti teropong kita buat terlebih dahulu setelah itu kembali kita membuat bentuk rumahnya teman-teman kembali membuat bentuk rumahnya setelah itu kita membuat pintu kacanya pintu kacanya rumah nanas spongebob teman-teman kita membuat informannya pintu kacanya rumah nanas spongebob yaitu rumah apa namanya jendela kacanya setelah itu kita membuat apa namanya di atapnya rumah spongebob ada bentuk nanas itu apa namanya ini ada apanya ini teman-teman saya lupa namanya ini apa namanya ini ya teman-teman saya maaf saya lupa teman-teman kita buat seperti di video aja teman-teman setelah itu seperti biasa kita tebali agar kelihatan lebih bagus kalian bisa melihat sebelum ditebal dan sesudah ditebal teman-teman kalian suka yang mana teman-teman langsung saja berkomentar di bawah sebelum itu saya lanjut mengucapkan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman agar saya lebih semangat membuat tutorial seputar menggamar karena di channel ini berisi tentang tutorial seputar menggamar teman-teman kita tebali pertama kita tebali rumah apa namanya rumah petriknya teman-teman kita tebali rumah petriknya rumah batunya rumah batu petrik kita tebali rumah batu petrik kantinanya kantinanya rumah petrik setelah itu kita tebali rumah Squidward teman-teman kita tebali rumah Squidward pelan-pelan saja teman-teman agar ketebalannya rata teman-teman kita menebalinya pelan-pelan saja teman-teman tebali ke atapnya kita tebali ke atapnya lalu ke telinganya rumah Squidward hanya rumah Squidward yang memiliki telinga seperti auranya itu Squidward teman-teman setelah itu kita tebali ke bawah balik ke dasar rumah Squidward nya kita tebali mudah sekali kita tebali mudah sekali kita tebali pelan saja teman-teman sangat mudah untuk menebali ini teman-teman setelah itu kita tebali rumah nanas sepong ebob teman-teman kalau sudah selesai menebal rumah Squidward kita tebali rumah sepong ebob teman-teman kita tebali yang di sebelah kirinya lalu ke dasarnya setelah itu kita tebali ke yang sebelah kanannya kita tebali tebal teman-teman setelah itu kita tebali apa namanya daunnya daun nanasnya daun nanasnya teman-teman kita buat teman nanasnya kita tebali tebali teman-teman pelan-pelan saja teman-teman dan tebali nya agar semua ketebali nya rata teman-teman kalau rata dijamin bagus hasilnya teman-teman kita tebali pelan-pelan saja tebal teman-teman pelan-pelan saja menebali nya teman-teman kita tebali tahap demi tahap agar hasilnya bagus kita menebali nya pelan-pelan saja kita tebali ke teropongnya sepong ebob teman-teman kita tebali kalau kalian sudah selesai menebali nya tinggal kalian warnai sesuka di kalian semoga tutorial di video ini baru-baru saat jangan lupa subscribe like share kepada teman-teman kalian terima kasih